Intro Suasana haru mewarnai kunjungan tatap muka perdana keluarga NAPI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2BK Bupatan Tuban pada Kamis pagi. Layanan kunjungan secara langsung dan terbatas ini dibuka untuk pertama kalinya setelah dua tahun didiadakan akibat pandemi COVID-19. Meski kunjungan tatap muka didiadakan, NAPI diberikan fasilitas bertemu keluarga dengan video call untuk mengobati kangen dengan keluarga. Itu pun dibatasi waktu dan hanya nomor keluarga yang telah didaftarkan saja yang dapat dihubungi. Kunjungan perdana ini disambut begitu antusias oleh keluarga NAPI. Warga binaan maupun keluarganya merasa sangat senang bisa bertemu tatap muka secara langsung. Setelah sebelumnya hanya bisa bertemu melalui layanan dering dari lapas. Pertemuan antara narapidana dengan keluarga di ruang pelayanan kunjungan ini tetap mendapatkan pengawasan ketat dari petugas. Meski dengan waktu yang terbatas, NAPI dan keluarga sangat bersyukur. Bahkan tak jarang mereka yang menangis bahagia. Dulu kasus apa masuk sini? Narkoba. Terus ini sudah berapa tahun enggak ketemu keluarga ditahan di sini? Sudah semenjak ditahan di sini dari awal sudah satu tahun. Terus ini dikunjungi Bapak ini gimana perasaan? Ya maaf ya perasaan alhamdulillah senang bahagia juga bisa ketemu orang tua. Kena vonis narkoba berapa tahun? Lima tahun. Lima tahun. Yang disampaikan Bapak apa? Bisa ketemu. Ya saya bersyukur bisa ketemu dengan orang tua saya. Walaupun ya waktunya terbatas. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Kunjungan tatap muka terbatas ini digelar kali pertama selama dua tahun terakhir. Kunjungan terpaksa dilakukan secara dering karena pandemi COVID-19. Layanan kunjungan tatap muka ini masih tahap uji coba yang dibuka setiap selasa dan kamis mulai pukul 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ini baru kali ngunjungi Pak? Pertama ngunjungi? Kalau ngunjungi itu sering cuma enggak bisa ketemu. Enggak bisa ketemu ya? Kalau sering yang ngunjungi cuma ya ngasih makanan gitu aja. Berarti di luar aja Pak ya? Ya di luar enggak pernah masuk. Baru sekarang ini. Sudah berapa tahun Pak baru bisa masuk ini Pak? Satu tahun. Satu tahun. Pak, pasannya perempuan Pak? Rakat ketemu sama anaknya? Perasaannya kemana? Perasaannya kemana? Bangganya bisa main. Senang Pak ya? Terima kasih bisa saya ketemu sama anak saya. Bisa ada pemukuran. Pak, ini aslinya dari mana? Saya kelahiran Sulawesi Selatan. Tinggalnya? Saya penetapnya di Basuruan. Oh tinggal di Basuruan. Anaknya juga Basuruan aslinya ya? Iya. Dalam tahap uji coba ini waktunya hanya 10 menit bagi satu narapidana. Selain itu juga untuk pembesuk juga dibatasi. Maksimal 3 orang terdiri dari orang tua, suami, atau istri dan anak. Sedangkan syarat pembesuk sudah melakukan vaksin booster. Hari ini adalah kunjungan layanan tetap buka bagi warga pembinaan lapas depan yang pertama kali. Dan ini adalah menindaklanjuti perintah pimpinan, yaitu pimpinan pusat dan pimpinan wilayah. Yang hari ini adalah masih dalam rangka uji coba. Bahwa uji coba ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa dan hari Kamis. Yang diperbolehkan menjenguk? Yang diperbolehkan menjenguk. Untuk saat ini kita, yaitu pada level 1, suami, istri, dan anak. Ada batasan, Pak, setiap hari berapa? Untuk batasan pengunjung, kami sesuai dengan rapat internal, itu kita batasi pengunjung 1 WBB itu maksimal dikunjungi 3 orang. Khusni Mubarok, JTV, Tuban.